Sebanyak 515 siswa kelas 3 sekolah menengah Pertama Negeri 1 Kebupaten Karawang melaksanakan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN dari rumah. Pelaksanaan ujian nasional pun disambut antusias oleh para siswa. Setiap peserta ujian diwajibkan untuk mengenakan seragam lengkap dan diawasi oleh orang tua. Namun sebelum melaksanakan ujian, siswa ataupun orang tua diminta untuk mengirimkan foto maupun video kegiatan sebelum mereka melaksanakan ujian kepada pihak sekolah. Pelaksanaan ujian ini akan dilaksanakan hingga 25 April mendatang. Nilai ujian pun akan langsung dapat diketahui para peserta setelah mereka menyelesaikan soal ujian. Ini anak-anak sekarang pelaksanaan USBN-nya online di rumah. Kemudian sudah mulai dari satu hari ini dua mata pelajaran pelaksanaannya. Pelaksanaan ujian sekolah itu sendiri dipantau oleh orang tua. Tidak didampingi karena supaya kita melatih anak supaya jujur. Khawatir anak ketidakjujuran atau orang tuanya terkadang suka gereget lah. Sementara bagi siswa yang berhalangan atau tidak bisa melaksanakan, maka akan ada ujian susulan yang tetap bisa diikuti siswa dengan tetap melakukannya di rumah. Maimunah, Badar TV, Karawang